selamat datang di channel youtube varigata mewah sudah subscribe belum? subscribe dong untuk dapat update seputar dunia tanaman hias yuk subscribe sekarang juga subscribe halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube varigata mewah teman-teman bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu kali ini kita berkunjung dan belajar kepada sang maestro bonsai dunia yaitu Abah Arpai beliau ini sudah berkarya di dunia tanaman sejak tahun 50 sejak tahun 50 beliau sudah berkarya dan sekarang beliau punya pabrik bonsai beliau ini sekarang usianya 80an tahun ya mungkin 82 lebih ya kemarin beliau bercerita sepanjang perjalanan karir di dunia tanaman hias kenapa beliau memilih bonsai? karena bonsai adalah satu-satunya tanaman hias yang harganya tidak bisa turun karena bonsai itu yang dinilai adalah karya seninya jadi perlu pengalaman dan kredibilitas dari sang seniman bonsai untuk bisa menjadikan karya bonsai itu menjadi karya yang mahal kali ini langka banget kebetulan Masya Allah kita bahagia banget waktu kita silaturahmi kesini Abah yang biasanya tugasnya sudah mengontrol karyawan dalam bonsai hari ini beliau berkenan banget untuk membuat bonsai live di hadapan kita semua sambil beliau cerita dan memberikan tutorial bagaimana membuat bonsai dan kita pun disediakan tanaman bonsai untuk beliau challenge sudah bisa belum? setelah melihat satu kali lalu kita ditantang Abah untuk membuat bonsai oh iya bonsai ini karena Abah yang buat ini punya nilai historical yang tinggi punya nilai seni yang tinggi punya apresiasi atas prestasi Abah yang tinggi jadi bonsai kali ini harganya tidak main-main ingin tahu berapa harganya simak terus sampai terakhir kalau kita lihat Abah Arpa ini beliau itu walaupun usianya sudah 80 tahun lebih beliau ini masih super sehat masih super ramah masih super baik ya Masya Allah jadi beliau jalannya itu masih sangat kencang duduknya masih tegap masih super sehat rahasianya kemarin kita coba tanyain apa rahasianya beliau awet muda dan awet sehat jawabannya adalah ngebonsai kalau kita bisa ngebonsai maka kita akan jadi orang yang awet muda itu katanya Abah selain awet muda juga jadi orang yang punya uang kayak gitu Masya Allah kalau kita lihat ya kerapian dari buatannya Abah ini luar biasa ya karena memang jam terbang ya karena memang pengalaman dan ternyata untuk membengkokkan kawat bonsai ini butuh energi ekstra butuh kekuatan ekstra kalau kita lihat Abah ini beliau luar biasa sebelum beliau memengkok-mengkokkan kawat itu beliau itu sudah tahu arahnya tanaman ini harus dibentuk seperti Abah kita semua penasaran nih dibentuk seperti Abah sama Abah ternyata setelah jadi beliau menjelaskan bahwasannya ini bentuknya seperti orang dimana kepalanya dimana tangannya beliau menjelaskan dan setelah kita mati itu benar gitu ternyata bonsai itu ya memang adalah karya seni yang tidak bisa ditawar harganya karena itu bonsai adalah output dari imajinasi sang seniman keren ya ini buatan apa ini belum jadi 100% yang penasaran bagaimana jadinya nanti di belakang dan nanti ini juga ada harganya dan boleh dibeli langka banget langsung buatan Abah Arpai sang maestro bonsai dunia kenapa kita sebut sang maestro bonsai dunia karena karya beliau itu sudah membanjiri pasar Eropa jadi setiap tahun Abah itu kirim bonsai ke Eropa itu jumlahnya kontaineran kita gak tahu berapa banyak kontainer yang dikirim tiap tahunnya kabarnya adalah satu tahun beliau bisa kirim tiga kali ke Eropa dan ke Eropa itu tidak sekitar jual beli tapi beliau benar-benar membina hubungan ketika butuh maintenance beliau mengkirim karyawannya untuk berangkat ke Eropa dan posisi hari ini itu masih ada karyawannya beliau yang belum pulang yang posisinya masih di Eropa luar biasa beliau sudah mencetak banyak sekali pebonsai banyak sekali pebonsai dan banyak anak didi beliau itu sudah sukses-sukses semua itu bentuk dari bonsai beliau mulai kelihatan mulai cantik dibelakang nanti asli sangat cantik ya karya dari Abah nanti juga akan kita pindah pot jadi bukan pot biasa seperti ini tapi sudah pot yang khusus bonsai jadi akan makin cantik kalau kita lihat senyumnya Abah itu Masya Allah menyenangkan sekali menantramkan hati sekali dan beliau sangat seneng dengan anak muda seperti kami yang mau belajar bonsai karena beliau ini apa ya sudah ya bahagia hidupnya itu di bonsai karena kalau ada yang mau meneruskan perjuangan beliau di tanaman bonsai beliau seneng banget kali ini kedatangan kami disambut dengan ramah selain bu Lim menonton beliau langsung live membuat bonsai kita juga disediakan banyak makanan disini Masya Allah ini mulai finishing ya di menggunakan kawat-kawat yang ukurannya agak kecil yang sebelumnya itu untuk membentuk batang yang besar menggunakan kawat besar yang untuk kawat kecil ini untuk membentuk sisa-sisa daun yang tidak beliau potong disini beliau sambil menjelaskan ya kenapa harus kawatnya seperti ini tidak boleh seperti itu karena itu berdampak kepada tanaman yang di bonsai nah ini dirapikan seperti ini ini pengalaman berharga banget bagi kami pertama kali melihat live langsung nge bonsai apalagi abah yang nge bonsai sang maestro bonsai dunia beliau ini tidak kelihatan ya kalau sudah 80 tahun lebih beliau karena masih sangat bugar, sangat segar bagi anda yang ingin segar ya ingin sehat terus nah ayo nge bonsai ayo suka dengan tanaman hias ayo merawat tanaman hias karena dengan kita merawat tanaman hias ya tentu oksigen di rumah kita makin segar dan lain sebagainya sehingga itu bisa berdampak di kesehatan bentuknya sudah kelihatan bentuknya sudah kelihatan yang atas itu kepala versi apa yang atas itu kepala melihat saja sudah senang banget melihat saja apalagi kalau bisa memiliki bonsai ini nah sudah jadi tinggal abab finishing sedikit lagi lokasinya ini ada di kota batu ya bagi yang mau ikutan berkunjung ke abah bisa whatsapp ini adalah bagian dari agenda pelatihan budidaya tanaman hias kami salah satunya berkunjung ke abah arpa'i sang maestro bonsai dunia nah ini sudah jadi kuatan abah rapi ya masya Allah bagus banget cantik banget melihat abah bercerita tentang bonsai dan masih sangat antusias itu menambah energi kepada kami yang masih mudah untuk semangat kita melestarikan bisnis tanaman hias karena versi beliau ini adalah bisnis tanaman hias ini bisnis yang luar biasa bisnis yang harganya itu kita sendiri yang buat yang tidak dikontrol oleh mafia keren banget sih filosofi kehidupan yang abah berikan kepada kami yang abah nasihatkan kepada kami nah ini sudah jadi teman-teman sudah jadi karyanya abah habis ini kita akan ngebonsai melakukan tantangan yang diberikan abah bagi yang mau bonsai ini kita bandrol harganya 6,5 juta dan tenang saja karena 100% yang kami dapatkan dari pembayaran Anda akan kami gunakan wakaf produktif jadi bukan kami untuk mencari keuntungan tapi untuk kami gunakan wakaf produktif selain Anda bisa mendapatkan bonsai karya abah arpai sang maestro bonsai dunia Anda juga bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dan ini nanti potnya akan kita ganti dengan pot yang cantik yang sesuai dengan pot bonsai itu nanti ada di akhir video kalau Anda sudah penasaran langsung aja skip di 10 detik terakhir itu ada bonsai ini sudah kami salin dengan kondisi yang cantik jadi semoga ada yang mau harganya 6,5 juta akan kami gunakan untuk wakaf produktif jadi Anda selain dapat bonsai yang cantik karyanya abah sang maestro dunia Anda juga mendapatkan pahala di surga Masya Allah Tabarak Allah mudah-mudahan ada dermawan yang berkenan yang mau untuk memiliki bonsai ini semakin lama tidak dibeli bonsai ini semakin mahal harganya karena ukurannya semakin besar jadi kami kasih waktu sampai 31 Desember siapa yang cepat dia dapat untuk mendapatkan bonsai karya Abah Arpa ini Masya Allah cantik ya beliau itu luar biasa memang kita doain ya Abah Arpa ini selalu sehat selalu agar selalu bisa menginspirasi untuk generasi penerus dalam dalam bonsai nah itu tangannya menghadap sana yang bawah itu kakinya orang duduk seperti orang duduk bersilah yang atas itu kepalanya keren nah seperti orang duduk itu apa yang meragakan nah itu yang atas itu rambutnya di bagian depan kepalanya jadi ini tidak asal bonsai tapi benar-benar ada filosofinya dan dibuat langsung oleh maestronya atau guru bonsai dunia beliau ini karena sudah melahirkan banyak murid-murid banyak orang yang akhirnya bisnis bonsai dan sudah kirim ke seluruh dunia nah ini beliau mengambil bahan baku bonsai lagi padan awalnya adalah tanaman seperti ini ya cuma berbentuk lurus beliau bentuk-bentuk sudah bisa bonsai oke sekarang giliran kami untuk ditantang beliau untuk membuat bonsai kami disini ada tiga orang peserta yang pertama ini dari Surabaya beliau menerima tantangan Aba yang kedua ada mbak-mbak ini dari Jogja juga menerima tantangan dari Aba dan juga ada satu lagi dari Bogor kita tidak tahu hasilnya anak-anak ini seperti apa karena baru pertama kali lihat langsung dapat tantangan dari Aba tapi ini ada suatu kebanggaan kami diizinkan Aba untuk ngebonsai walau ini adalah pengalaman pertama kami dan kunjungan pertama bagi orang-orang ini ke sini diizinkan untuk ngebonsai itu luar biasa tidak gampang ternyata kalau kita lihat apa tadi gunting 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 kalau diserahkan anak-anak gunting masih mikir ini gunting tidak itu benar-benar membuktikan bahwa jam terbang Aba tidak bisa ditawar kita lihat mimik wajahnya peserta-peserta yang kebingungan berpikir mana yang harus digunting mana yang harus nanti dililitkan satu bonsai ini digerap tiga orang kalau Aba tadi sendirian benar-benar membuktikan jam terbang dan benar-benar tidak bisa ditawar kembali lagi kita ingatin siapa yang mau bonsai karya Aba tadi bisa diganti dengan harga 6.500.000 dan itu apa yang anda bayarkan akan kami gunakan untuk wakaf produktif jadi bagi bagi anda yang bisa memilikinya yang pertama adalah karyanya Aba sang maestro dunia dengan usia 80 tahun lebih plus anda akan mendapatkan pahala kebaikan yang bisa mungkin membawa anda ke surga karena akan kami gunakan untuk wakaf produktif ya demikian terima kasih sekarang saatnya kita melihat bonsai karya Aba tadi yang sudah kita repotting sudah dipindah pot ke pot yang cantik ini dia selamat menyaksikan asli buatan Aba langsung tadi clef mantap maestro bonsai dunia nyabar selamat 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 Terima kasih.